Perayawan Lembah Wilis Jilid 46 Joko Pramono yang mulai mendesak Ceklwi Sangkoro, dapat melihat dari jauh betapa istrinya mendapatkan lawan yang amat tangguh, maka ia lalu mengeluarkan pekik sakti yang dasyat sekali, menubruk maju memapaki sambaran tongkat Ceklwi Sangkoro. Tongkat yang menyambar ke arah kepalanya itu ditangkis oleh Joko Pramono dengan lengan tangan terus dicengkeram dan ditekuk ke bawah lengan, dikempit sehingga tongkat itu tidak dapat ditarik kembali oleh pemiliknya. Kesempatan ini dipergunakan oleh Ceklwi Sangkoro untuk menggerakkan tangan kirinya yang terbuka jarinya, menampar ke arah pelipis Joko Pramono. Pemuda sakti yang menjadi patih jendala ini maklum bahwa kalau ia tidak cepat dapat merobohkan lawan tangguh ini maka pertempuran akan berlarut-larut dan ia mengkhawatirkan keselamatan istrinya yang menghadap Pini Dewi Nilamanik yang sakti. Maka ketika pukulan atau tamparan tangan kiri Ceklwi Sangkoro menyambar pelipisnya dari atas, ia tidak mengelak atau menangkis melainkan miringkan kepala dan menyambut tamparan itu dengan pundaknya, akan tetapi pada detik itu juga, tangan kanannya sendiri menghantam dengan telapak tangan dengan pengerahan aji cantuk kasekti, ke arah perut lawan. Des! Ngek! Tanda seru tubuh Ceklwi Sangkoro terpental dan kakek ini roboh dan tewas seketika dengan darah mengucur dari semua lubang di tubuhnya, isi perutnya hancur oleh pukulan Joko Pramoi Iau. Patih muda ini sendiri terhuyung ke belakang akan tetapi tidak terluka dan beberapa menit kemudian ia telah meloncat dan membantu istrinya menghadapi Pini Dewi Nilamanik. Melihat majunya Joko Pramono, Nidewi Nilamanik menjadi gugup. Kebutannya diputar, akan tetapi karena perhatiannya ia tujukan kepada Joko Pramono, ia menjadi kurang waspadat terhadap serangan Pusporini yang menampar dengan Aji Petit Nogo. Biarpun Nidewi Nilamanik berhasil mengelak, namun ia terhuyung dan saat itu dipergunakan oleh Joko Pramono untuk mencengkeram kebutannya dan menyendalnya tiba-tiba. Nidewi Nilamanik mempertahankan. Beratlah kebutan itu putus di tengah-tengah dan tubuh Nidewi Nilamanik terjengkang. Pusporini dan Joko Pramono menerjang maju untuk menghabiskan wanita itu, akan tetapi tiba-tiba ada angin besar menyambar dari depan, membuat mereka terhuyung ke belakang lekirannya di situ telah berdiri secorang darah muda jelita yang matanya seperti berapi dan ceningnya dikerutkan, sikapnya angkuh dan garang. Kau, kau. Retna Willis Pusporini berkata, menduga-duga, sedangkan Joko Pramono juga memandang dengan kagum akan tetapi juga penasaran karena hatinya tidak senang mendengar betapa putri endang pati broto ini menentang semua keluarga termasuk ibunya sendiri. Kalian tentu Bibi Pusporini dan Paman Joko Pramono, lebih baik Andika berdua mundur, darah jelita yang bukan lain adalah Retna Willis sendiri ini menoleh kepada Nidewi Nilamanik dan berkata, Andika mundurlah Nidewi Nilamanik menjadi merah mukanya. Ia amat tidak suka menyaksikan sikap Ratu Willis yang tidak pernah menghormat siapapun juga ini, akan tetapi karena ia tadi telah ditolong, diselamatkan dan bahaya maut, Ia tidak membantah dan mundur, menyelinap di antara para prajurit. Pusporini yang memiliki hati keras dan galak, segera menudingkan telunjuknya kepada Retna Willis dan membentak, bocah kurang ajar. Begirikah sikapmu terhadap Bibi dan Pamanmu? Kami adalah prajurit-prajurit sejati, lebih baik mati di medan laga daripada mundur Retna Willis tersenyum mengejek. Kalau aku yang maju, Andika berdua mawapa. Melawanku? Tidak ada gunanya bocah murtad. Durhaka Pusporini sudah menerjang maju dan menghantam dengan petit nogo mengarah kepala Retna Willis. Akan tetapi dengan tenang Retna Willis menggerakkan tangan, menangkap pergelangan Pusporini sehingga wanita ini tak dapat bergerak, kemudian sekali ia mendorong, tubuh Pusporini terlempar sampai 5 meter lebih, menimpa dua orang prajurit yang roboh terpelanting. Keparat tanda seru Pusporini maju lagi, akan tetapi suaminya mencegahnya terdengar sorak-sorai riuh dan kini perang makin menghebat. Majunya Retna Willis dibarengi majunya Wasi Bagas Pati dan pasukan ini dari depan, sedangkan dari kanan maju pasukan yang dipimpin Wasi Bagas Kolo, dan dari kiri maju pasukan yang dipimpin Pati Adi Wijaya. Bala tentara jenggala maut tidak karuan, banyak yang tewas dan sisanya lari mundur. Tiba-tiba di antara hiruk-pikuk pasukan kedua pihak yang berperang campuh, terdengar melengking suara Retna Willis, pasukan Willis, dengar rat umu bicara. Tarik mundur semua prajurit dan jangan bergerak sebelum ku beri komando hebat memang suara Retna Willis ini. Terdengar sampai jauh dan hebat pula ketaatan para pasukan Willis yang serentak menghentikan pengejaran bahkan mundur dan tidak mengeluarkan suara berisik. Retna Willis mengeluarkan pekek ini karena ia melihat munculnya beberapa orang menghadapinya, diantarnya adalah ibu kandungnya, Endang Pati Broto. Ia memandang tajam, meneliti seorang demi seorang. Akan tetapi yang maju mendekatinya hanya empat orang dan karena ia sudah mengenal ibunya, Joko Pramono, dan Puspol Rini, maka dengan mudah ia dapat menduga bahwa pria gagah perkasa setengah tua yang berpemandangan tajam sekali dan berdiri di samping ibunya itu tentulah orang yang disebutkan sebagai ayah kandungnya, yaitu Ki Patih Tejolaksono, Patih Muda Panjalu. Retna. Engkau lanjutkan perbuatanmu yang laknat ini Endang Pati Broto sudah tidak dapat menahan lagi kemarahannya, mukanya merah matanya menyinarkan api dan kedua tangannya mengepal tinju. Ibu, sudah kukatakan bahwa apapun juga tidak akan dapat menghentikan aku mengejar dan mencapai cita-citaku, jawab Retna Willis dengan sikap tenang, sedangkan di samping dan belakangnya berdiri Wasibagaspati, Wasibagaskolo, dan Nidewi Nilamanik. Mereka bertiga ini, terutama sekali Wasibagaspati, merasa kecewa dan tidak senang hatiria mengapa Retna Willis menahan pasukannya yang sudah hampir berhasil menaklukkan jenggala. Engkau bersekutu dengan orang jahat, dan demi mengejar cita-citamu yang gila untuk menjadi ratu terbesar, engkau sampai hati untuk mengorbankan nyawa laksaan orang bahkan sampai hati menentang aku, ibumu sendiri dan Ki Patih Tejolaksono, ayah kandungmu ini Retna Willis memandang ayahnya itu dengan sinar matu memandang rendah, kemudian berkata, kalau ibu tidak menghendaki jatuh banyak korban yang sudah menjadi hal wajar dalam perang, ibu usahakan agar jenggala dan panjalu menakluk kepadaku tanpa perang. Kalau mereka itu mau mengakui ratu Willis sebagai ratu terbesar dan menjadi kerajaan-kerajaan bawahanku, aku tidak akan menyerang. Adapun mengenai, ayahku, aku merasa tidak mempunyai seorang Ramanda yang sejak kecil bahkan sejak lahir tidak pernah menjengukku, seorang yang telah menyianyikan ibu. Orang seperti itu sepatutnya menjadi musuhku, bukan ayahku. Ucapan ini mengandung kepahitan yang membuat wajah Tejolaksono menjadi pucat. Endang pati broto marah bukan main. Retna Willis, biarlah engkau atau aku yang mati di sini. Ia sudah akan bergerak menyerang, akan tetapi lengannya dipegang oleh Ki Patih Tejolaksono. Bersabarlah, dia jeng, kemudian dengan tenang Tejolaksono menghadapi Retna Willis dan berkata, Retna Willis, tidak perlu kiranya kami membela diri, karena memang setiap orang manusia itu tentu mempunyai sifat-sifat buruk yang dilakukan di waktu ia lupa di samping sifat-sifat baiknya. Kalau engkau menentang ayah bunda dan keluargamu, hal itu hanya merupakan penyelewengan pribadi saja. Akan tetapi apa yang kau lakukan ini, hendak menaklukkan jenggala dan panjalu, keturunan mataram, dan bersekutu dengan orang-orang dari kerajaan asing Chola, benar-benar merupakan pengkhianatan terhadap bangsa dan tanah air. Apakah gurumu tidak pernah memberi ajaran tentang ini? Tejolaksono sejak dahulu sombong dan keminter, tinggi hati. Seng Ratu, ayahmu yang tidak patut menjadi ayah ini malah berani menghina gurumu, nini bumi garba yang mulia kata wasi bagaspati sambil tertawa-tawa. Muka retna Willis menjadi merah sekali. Kehadiranku di sini membawa bala tentara Willis yang jaya bukan untuk mengobrol tentang keluarga, melainkan sebagai Hatu Willis yang mengadakan perang terhadap jenggala. Pendeknya, harap kalian sampaikan pesanku kepada kedua raja jenggala dan panjalu, bahwa kalau dalam waktu tiga bulan sejak hari ini kedua raja itu tidak datang menghadap padaku di Willis menyatakan takluk, aku akan memimpin barisan dan menggempur jenggala dan panjalu yang akan kujadikan karang abang, lautan api saking marah dan duka hatinya, tiba-tiba endang pati broto mengeluh dan roboh pingsan dalam pelukan suaminya yang cepat merangkulnya. Retna Willis, beginikah engkau membalas budi orang yang menjadi ibu kandungmu? Engkau menghancurkan hati ibumu, Tejolaksono berkata sambil memandang penuh penyesalan. Bukan aku yang menyuruh dia seperti itu. Mengapa ibu sendiri tidak membantu aku agar cita-cita anaknya tercapai? Retna Willis mendengus, sedikit pun tidak kelihatan kasihan atau terharu menyaksikan keadaan ibunya. Wasi Bagaspati tertawa bergelak, sungguh pun hatinya amat tidak setuju akan sikap yang diambil Retna Willis mengenai jenggala dan panjalu. Jenggala sudah hampir takluk, kalau penyerbuan dilanjutkan, besok pagi tentu jenggala sudah terjatuh ke tangan mereka, tinggal meneruskan penyerbuan ke panjalu. Akan tetapi daging yang sudah berada di depan mulut dilepas lagi oleh Retna Willis, bahkan diberi waktu tiga bulan. Tentu saja waktu itu dapat dipergunakan oleh jenggala dan panjalu untuk memperkuat penjagaan. Puspor ini melangkah maju, dan menudingkan telunjuknya, kemarahan besar membuat dadanya yang membusung itu naik turun, matanya seperti mengeluarkan sinar berapi. Retna. Jokoh Pramono Retna Willis adalah anak mereka. Retna Willis hanya tersenyum dingin mendengar kutukan bibinya itu, ia lalu mundur dan memerintahkan semua pasukannya untuk kembali ke Willis. Biarpun hatinya merasa kecewa sekali, apalagi kalau diingat bahwa dalam perang yang singkat itu ia telah kehilangan muridnya, Cekelwi Sangkoro, Wasi Bagaspati terpaksa membawa pula sisa pasukannya kembali ke Willis. Betapapun juga tiga bulan bukanlah waktu yang lama dan kalau sampai Kelacola berhasil menguasai Jawadwipa dengan jalan ini, tentu dia akan menjadi seorang yang amat besar jasanya bagi negaranya. Di sepanjang jalan mundur ke Willis, pasukan yang merasa sebagai bala tentara yang menang perang, berpesta pora dengan perampokan harta benda dan perkosaan wanita di sepanjang jalan keluar masuk dusun. Sebaliknya, Jenggala berkabung karena kematian banyak prajurit dan senopatinya, juga berduka dan cepat mengingat akan ancaman Retna Willis yang akan menjadikan Jenggala dan Panjalu Karangabang kalau dalam waktu tiga bulan Raja Kedua Kerajaan itu tidak datang menghadap ke Willis menyatakan takluk. Yang paling prihatin menghadapi ancaman adalah Tejolaksono dan Endang Pati Broto. Tiga hari kemudian, datanglah Bagus Seta menghadap Ramandanya di Jenggala dan kedatangannya disambut girang oleh Endang Pati Broto yang menyandarkan harapannya kepada pemuda ini, akan tetapi Tejolaksono menyambut puteranya dengan penyesalan, Bagus Seta. Bagaimana baru sekarang engkau datang? Bagaimana hasilmu memujuk adikmu Retna Willis? Dia datang menyerbu dan mendatangkan banyak korban dalam perang setengah hari lamanya. Kemana saja engkau pergi dengan sabar dan tenang Bagus Seta lalu menceritakan usaha pembujukannya Yang Gaga, kemudian berkata, Kanjeng Rama, segala peristiwa yang terjadi memang telah digariskan dan dikehendaki oleh Yang Widi. Malah peta katakan menimpa manusia kalau tidak dikehendaki oleh Yang Widi, sungguh pun sebab-sebabnya timbul dari perbuatan manusia sendiri. Sekarang, lebih penting kita membiarkan hal yang akan datang dengan ikhtiar kita sebagai manusia, sekuatnya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merupakan malah petaka besar. Dia mengancam hendak membuat jenggala dan panjalu menjadi karang abang kalau dalam waktu tiga bulan Raja-Raja kedua negara ini tidak datang menghadapnya di Willis dan menyatakan takluk. Betapa kurang ajarnya bocah itu kata Endang Pati Beroto. Ah, puteraku anggar bagus seta, hanya engkaulah harapan kami. Apa yang harus kami lakukan? Dia amat sakti mandraguna, ditambah, bantuan wasi bagas pati dan wasi bagas koloh yang sukar ditandingi. Menurut pendapat hamba, Retna Willis telah melakukan penyelewengan besar dan dia bersama sekutunya merupakan ancaman bagi jenggala dan panjalu. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajibankan jengga amat dan ibu untuk menyelamatkan negara. Jalan terbaik adalah mempersiapkan pasukan gabungan dari jenggala dan panjalu, kemudian mendahului mereka menyerbu ke Willis sebagai barisan kerajaan yang hendak menumpas daerah yang memerontak. Dengan demikian, lebih mudah menghancurkan mereka dalam sarang mereka sendiri. Kalau hamba tidak salah menafsir, yang menjadi biang keladi daripada kesemuanya adalah utusan-utusan coloh dan di samping Adinda Retna Willis tentu ada orang yang mengatur kesemuanya ini. Hamba akan menyertai barisan penumpas pemberontak ini, Tejolaksono setuju sekali, lalu patih panjalu ini menghadap adik iparnya, Raja Dejenggala untuk berunding. Raja Dejenggala yang muda tentu saja menurut akan siasat penumpasan pemberontak Willis ini, dan ketika Tejolaksono menghadap Raja Panjalu, kerajaan ini pun setuju. Maka dalam waktu sebulan saja terbentuklah barisan gabungan yang terdiri dari pasukan-pasukan pilihan dari Panjalu dan Jenggala, dipimpin oleh Tejolaksono dan Endangpati Broto sebagai Senopati Panjalu, dan Joko Pramono berdua istrinya Pusporini sebagai Senopati Jenggala. Jumlah bala tentara gabungan ini tidak kurang dari tiga laksa orang. Berbeda dengan penyerbuan tentara Willis ke Jenggala yang cepat terdengar oleh pihak Jenggala, kini gerakan pasukan gabungan yang menyerbu ke Willis ini terjadi dengan diam-diam dan tidak sampai diketahui pihak Willis. Hal ini adalah karena rakyat di sepanjang perjalanan barisan itu semua mendukung bala tentara Jenggala dan Panjalu yang bersikap tertib dan tidak pernah mengganggu rakyat sehingga rakyat malah membantu dan menumpah setiap metu-metu yang menyelidik. Karena itu, dapat dibayangkan betapa kagetnya Retna Willis, Wasi Bagaspati dan sekutunya ketika tiba-tiba mendengar pelaporan penjaga di kaki gunung yang bermuka pucat bahwa gunung Willis telah dikurung oleh barisan yang amat besar jumlahnya dari Jenggala dan Panjalu. Wasi Bagaspati membanting kaki dengan penuh kegemasan ketika mendengar laporan ini. Ak-ah bentaknya mencela Retna Willis. Inilah akibatnya. Paduka telah bersikap terlalu lunak terhadap mereka dan ini gara-garanya karena paduka masih memandang muka ayah bunda paduka. Kalau dahulu kita terus menyerbu Jenggala, tentu tidak akan terjadi hal seperti yang terjadi sekarang Retna Willis memandang tajam dan berkata dingin, Seng Wasi Bagaspati. Akulah pemimpin tertinggi di Willis dan Andika hanya membantuku. Segala keputusan datang dariku dan aku yang bertanggung jawab. Kalau kita sekarang dikurung oleh barisan Jenggala dan Panjalu, apa Andika kira bahwa kita pasti kalah? Biar aku menemui pimpinan mereka. Paman Adi Wijaya, persiapkan pasukan pengawal dan perintahkan agar seluruh pasukan siap untuk menggempur. Begitu ada perintah dari ku siap melaksanakan perintah paduka jawab Patih Adi Wijaya yang cepat pergi untuk mentaati perintah junjungannya. Wasi Bagaspati menjadi merah, akan tetapi ia hanya memberi isyarat metu kepada Wasi Bagaspati dan Nidye Winilamanik untuk menemani Retna Willis turun dari puncak menghadapi para pimpinan barisan musuh sambil mempersiapkan sisa pasukan mereka yang selama sebulan ini telah digembleng oleh Wasi Bagaspati sendiri sehingga pasukan yang hanya terdiri dari 500 orang itu merupakan pasukan siluman yang menggiriskan. Ketika rombongan Ratu Willis bersama pasukan pengawalnya ini menuruni puncak, tiba-tiba terdengar suara halus yang terdengar jelas oleh mereka, datang seperti di bawah angin lalu, Retna Willis, sebelum kami memerintahkan barisan yang mengurung menyerbu, engkau diberi kesempatan terakhir untuk berunding dengan kanjeng ama dan kanjeng ibu. Turunlah suara yang halus lirih namun amat jelas itu membuktikan bahwa pemiliknya adalah orang yang sakti mandraguna. Rombongan Retna Willis mengenal suara ini dan wajah Wasi Bagaspati berubah. Itulah suara Bagus Seta, suaranya agak gemetar. Dia tidak tahu bahwa Retna Willis pernah berjumpa dengan kakaknya itu, Seng Ratu, dia memiliki kesaktian yang luar biasa dan kiranya hanya padukalah yang akan sanggup menandinginya, dibantu oleh adikwasi Bagaskolo. Ada pun mengenai tokoh-tokoh yang lain, serahkan saja kepada saya. Kalau kita serentak turun tangan apabila berhadapan dan berhasil membunuh para pimpinan, dengan sendirinya barisan yang besar itu takkan ada gunanya lagi dan akan dapat kita hancurkan dengan mudah, Retna Willis cemberut. Seng Wasi, aku akan menemui mereka dan bagaimana nanti keputusanku, Andika tunggu dan dengarlah saja, Wasi Bagaspati tidak membantah lagi, akan tetapi ia berjalan mendekati Nidewi Nilamanik dan Wasi Bagaskolo, berbisik-bisik merundingkan sesuatu tanpa diperdulikan oleh Retna Willis. Sungguh pun dia setuju dengan siasat kakek itu, akan tetapi hatinya yang angkuh dan keras tidak menginginkan orang lain mendahuluinya seolah-olah dia yang harus taat dan dipimpin. Tak lama kemudian mereka telah saling berhadapan, para pimpinan Willis yang turun dari puncak dengan para pimpinan barisan penyerbu yang menanti di lareng bawah. Retna Willis berdiri tegak, rambutnya berkibar tertiup angin, sikapnya dingin sekali namun sepasang matanya bersinar-sinar seperti mengeluarkan kilat. Di sampingnya berdiri Wasi Bagaspati, Wasi Bagaskolo, dan Nidewi Nilamanik. Adi Wijaya tidak nampak karena patih yang takut sekali bertemu dengan endang pati broto itu sudah menyelinap di belakang rombongan dan hanya melihat dan mendengarkan dari tempat aman dan tidak tampak. Adapun yang berdiri di bawah adalah Kipatih Tejolaksono bersama istrinya, Endang Pati Broto. Di sebelah kanan berdiri Bagus Seta dan sebelah kiri berdiri Joko Pramono dan Pusporini. Barisan kedua pihak sudah selap siaga dan setiap saat mereka tentu akan saling gempur begitu ada aba-aba dari atasan mereka. Keadaan amat gawat dan tegang sehingga tidak ada suara berisik terdengar. Retna Willis terdengar suara Kipatih Tejolaksono penuhi bawah. Willis telah terkurung rapat oleh barisan panjalu dan jenggala yang jumlahnya jauh lebih besar daripada seluruh pasukanmu. Akan tetapi, mengingat bahwa engkau masih muda dan perlu disadarkan, kami tidak langsung menyerbu, melainkan ingin mengingatkan bahwa usahamu memerontak ini adalah jalan sesat lensyaflah dan menakaluklah. Kami akan menanggungmu agar engkau mendapat hukuman ringan dari Gusti Sinuun, Kipatih Tejolaksono. Akulah perawan lembah Willis, yang kini menjadi ratu kerajaan Willis yang jaya. Jangan mengira aku takut akan kepungan barisanmu. Hanya kematian yang akan dapat menghentikan aku mencapai cita-citaku bocah keparat, tak tahu disayang orang tua. Biarlah aku akan melihat kematianmu sebagai melihat pecahnya sebutir telur rendang pati broto berseru, mengangkat tangan kanannya ke atas dan memekik dengan suara melengking dasyat, serbu tanda seru retna Willis juga mengangkat tangan kanan ke atas, kemudian terdengar suara lengkingnya yang jauh lebih nyaring dan tinggi daripada pekek ibunya, serbu tanda seru bagaikan rombongan-rombongan semut pindah yang ditiup, barisan kedua pihak bergerak, pasukan-pasukan Willis menyerbu dari atas sedangkan pasukan gabungan Panjalu dan Jenggala menyerbu dari bawah. Pecahlah perang campuh yang amat hebat, suaranya mengegap gempita, seolah-olah menimbulkan gempa bumi di seluruh permukaan pegunungan Willis. Dengan didahului endang pati broto, Joko Pramono dan Pusporini menerjang maju menyerang retna Willis. Sejenak tejolak sono ragu-ragu dan mengeluh sambil menengadah, ya Dewa yang maha agung. Anakku, mengapa begini? Dewa, ampuni dosa-dosa hamba el kemudian, teringat akan kewajibannya, ia pun mengeraskan hati dan ikut menerjang maju. Retna Willis menyambut terjangan empat orang keluarganya itu dengan kelincahan tubuhnya yang mengelak ke kanan-kiri. Wasi Bagaspati dan Wasi Bagaskolo, sesuai dengan rencana mereka, cepat maju untuk menandingi tejolak sono dan keluarganya, akan tetapi tiba-tiba menyambar bayangan putih dan terdengar suara halus, orang luar tidak boleh mencampuri pertikaian antara keluarga. Akulah lawan kalian, Wasi Bagaspati dan Wasi Bagaskolo melihat bagus setah menghadang di depannya, kedua orang kakek ini menjadi marah. Wasi Bagaspati maklum akan kesaktian pemuda ini yang pernah mengalahkannya, akan tetapi karena sekarang di sampingnya ada adik seperguruannya, dia tidak takut. Apalagi melihat bahwa di situ terdapat pula Retna Willis yang tentu akan membantunya menghadapi lawan tangguh ini. Maka ia berteriak keras dan bersama adik seperguruannya ia menerjang maju, disambut dengan tenang oleh bagus setah. Adapun Nidewi Nilamanik yang maklum pula bahwa dia bukanlah tandingan bagus setah, segera maju menyerbu dan membantu Retna Willis menghadapi empat orang keluarganya sendiri. Joko Pramono yang merasa agak segan untuk ikut mengeroyok Retna Willis karena ia merasa bahwa dia hanyalah paman luar dari darah itu, cepat menyambut Nidewi Nilamanik sehingga terjadi pertandingan seru di antara mereka, sedangkan Retna Willis dikeroyok oleh ayah bunda dan bibinya. Adi Wijaya yang tidak berani memperlihatkan diri di depan Endang Pati Broto, merasa gelisah sekali, akan tetapi ia sibuk mengatur barisan untuk menyambut serbuan pasukan musuh yang datang bergelombang seperti angin taufan mengamuk. Namun, ia tidak pernah terlalu jauh meninggalkan Retna Willis dan selalu memperhatikan keadaan junjungannya yang dipuja dan dikasehinya itu. Namun segera ternyata bahwa barisan Willis kewalahan menghadapi serbuan barisan yang jauh lebih besar jumlahnya itu. Apalagi karena di antara barisan Panjalu terdapat tiga orang tokoh Willis, yaitu Liman Willis, Lembu Willis dan Nogo Willis yang telah memberi gambaran dan penjelasan kepada pasukannya tentang keadaan di pegunungan ini sehingga barisan yang mereka pimpin dapat maju dengan mudah karena telah mengenal keadaan pegunungan itu. Mulailah terjadi banjir darah dan mayat bertumpuk-tumpuk, ada yang terguling ke dalam jurang. Pekik dan sorak bercampur aduk membubung tinggi ke angkasa. Nidewi Nilamanik terdesak hebat oleh terjangan-terjangan Joko Pramono. Wanita sakti ini telah menggunakan sebuah kebutan baru dan ia berusaha membendung serangan Joko Pramono yang membanjir, namun tetap saja ia terdesak hebat dan tidak mampu membalas sedikit pun juga terhadap patih muda dari jenggala ini. Bahkan dua kali ia telah kena diserempet pukulan pada pundaknya sehingga ia terhuyung dan hampir roboh. Retna Willis, bantulah aku tanda seru berkali-kali ia berteriak minta bantuan Ratu Willis yang bertempur tak jauh dari situ. Akan tetapi Retna Willis seolah-olah tidak mendengarnya, atau tidak memperdulikannya. Retna Willis sendiri bertanding seperti orang mimpi, seperti orang bingung. Melihat pukulan-pukulan ampuh yang dipergunakan ayah bunda dan bibinya terhadap dirinya, ia hanya mengelak dan kadang-kadang kalau terpaksa karena tidak sempat mengelak, ia mengangkat tangan menangkis. Setiap kali menangkis, tejolak sono atau endang pati broto, bahkan puspor ini sendiri yang memiliki kesaktian hebat, tentu terpelanting dan merasa lengan yang tertangkis seperti lumpuh. Kalau Retna Willis menghandaki, tentu dengan mudah ia akan dapat merobohkan dan menewaskan tiga orang pengeroyuknya. Apalagi kalau ia mau mencabut pedang pusaka sapu denta. Akan tetapi, darah perkasa ini tidak mau melakukannya, bahkan ia menjadi bingung dan segan. Berkali-kali ia berkata lirih, aku tidak suka menyakiti kalian, tidak mau membunuh kalian. Tanda seru ucapannya berkali-kali yang keluar dari lubuk hatinya ini tidak diperdulikan oleh tejolak sono, endang pati broto, dan puspor ini yang sudah marah sekali. Darah ini, biarpun merupakan anak dan keponakan yang dekat, yang mereka sayang, harus diminasakan karena telah menimbulkan bencana perang yang hebat. Kini mereka bertiga berjuang untuk mengalahkan seorang musuh yang jahat dan berbahaya, bukan lagi merasa berhadapan dengan seorang anak dan keponakan. Karena pihak Retna Willis hanya mengelak dan kadang-kadang menakis tanpa balas menyerang, maka pertandingan itu berlangsung lama dan aneh. Yang tiga orang terus menerjang dan mengirim serangan maut, yang dikeroyok hanya meloncat ke sana sini dan menakis, seolah-olah mempermainkan tiga orang pengeroyoknya. Pertandingan antara Bagus Setah yang dikeroyok dua oleh Wasi Bagaspati dan Wasi Bagaskolo, juga terjadi amat seru dan hebatnya, bahkan lebih hebat daripada perang campur itu sendiri karena masing-masing selain mengeluarkan kedikdayaan, juga mengerahkan aji kesaktian yang mujijat. Wasi Bagaspati mendorongkan kedua telapak tangannya ke depan dan asap hitam bergumpal-gumpal menyambar ke arah Bagus Setah. Namun pemuda ini dengan tenang juga mendorongkan telapak tangan kirinya dan asap hitam itu membuyar lenyap, bahkan menyambar kembali ke arah Wasi Bagaspati sendiri. Wasi Bagaskolo memekik dan dari mulutnya menyambar uap panas, namun Bagus Setah menghalau uap panas dengan tiupan mulutnya. Ketika Wasi Bagaspati memekik dan mengeluarkan api menyala-nyala dari mulut dan kedua tangannya, lidah api mencilat-cilat ke arah Bagus Setah, panasnya melebih kawah, Bagus Setah meloncat ke atas dan kedua telapak tangannya mengeluarkan hawa dingin yang serentak memadamkan api itu. Karena selalu dapat dipunahkan segala ilmu yang dikeluarkan, bahkan mereka itu beberapa kali terdorong mundur oleh hawa pukulan yang panas dan ampuh, yang menyambar keluar dari telapak kedua tangan Bagus Setah, berkali-kali, Seperti halnya nih Dewi Nila Manik, Wasi Bagaspati berteriak-teriak, Retna Willis, lekas bantu kami tanda seru namun teriak-teriakannya tidak didengar atau tidak diperdulikan oleh Retna Willis yang masih selalu mengelak dan menangkis hujan serangan ayah bunda dan bibinya. Melihat ini, Wasi Bagaspati berseru marah, Retna Willis, engkau berpihak kepada siapakah? Robohkan mereka dan bantu kami menewaskan bocah ini, baru cita-citamu berhasil hem, belum lecet kulitmu, belum patah tulangmu. Beginikah sikap seorang prajurit Bagus Setah mencelak? Babo-Babo, Bagus Setah. Jangan sombong, lihat senjata ku tangan Wasi Bagaspati bergerak dan senjata cakra yang mencorong cahayanya telah dipegangnya. Al-Gawasi Bagaskolo telah mencabut keluar sebuah senjata keris berwarna hitam yang bereluk tiga dan gagangnya diukir gambar kepala Batara Kala. Keris hitam ini tidak mencorong cahayanya, akan tetapi begitu tercabut, tercium bau yang amis seperti darah dan busuk seperti bangkai. Sungguh sayang senjata yang ampuh disalahgunakan kata Bagus Setah dan ketika kedua tangannya bergerak, tangan kirinya telah memegang setangkai bunga cempaka putih dan tangan kanannya telah melolos tali sutra pengikat rambutnya. Kini rambut yang tadinya digelung ke atas itu terlepas dan terurai di kanan kiri kepalanya, menutupi pundak, sebagian ke depan dan sebagian ke belakang. Wajah yang tampan itu kelihatan agung dan berwibawa, namun penuh ketenangan dan kehalusan. Seng Wasi Bagas Pati menerjang maju dengan senjata cakra di tangan, menghantam dada, sedangkan dari sebelah kanan, Wasi Bagas Kala menusukan kerisnya ke lambung kanan pemuda itu. Bagus setah tidak bergerak dari tempatnya, hanya mengembangkan kedua tangan, kembang cempaka putih menangkis cakra, sutra pengikat rambut melecut dan menangkis keris. Empat buah senjata aneh itu tidak sampai bersentuhan, akan tetapi seolah-olah ada hawa yang amat kuat keluar dari benda-benda keramat itu dan bertumbukan sehingga terdengar suara meledak-ledak. Wasi Bagas Pati dan Wasi Bagas Kala terdorong mundur, memandang dengan metu, terbelalak, hampir tidak kuat menentang lama-lama sinar yang memancar dari sepasang metu bagus setah, mereka menggerakkan kaki mundur-mundur perlahan. Pada saat itu terdengar teriakan nyaring yang keluar dari mulut Nidewi Nilamanik, Retna Willis, tolong tanda seru Nidewi Nilamanik telah jatuh terjengkang di sambar tendangan Joko Pramono. Kebuatannya mencelat dan kini Joko Pramono sudah meloncat maju untuk mengirim pukulan maut yang terakhir ketika Nidewi Nilamanik menjerit minta tolong kepada Retna Willis saking takutnya menyaksikan jangkauan tangan maut yang hendak mencabut nyawanya. Jerit melengking itu seolah-olah menyadarkan Retna Willis dari keadaannya yang seperti dalam mimpi ia terkejut, sekaligus menangkis pukulan tiga orang pengeroyuknya sehingga terjolak sono, Endang pati beroto dan puspor ini terlempar ke belakang, kemudian tubuh Retna Willis melesat ke dekat Nidewi Nilamanik dan sekali tangannya mendorong ke depan, tidak saja pukulan maut Joko Pramono tertangkis, bahkan tubuh patih muda jenggala ini pun terlempar dan terbanting ke atas tanah dalam keadaan nanar dan matanya berkunang. Endang pati beroto memekik marah, lalu bersama-sama Tejolak Sono dan puspor ini, ia menerjang maju menghantam Retna Willis dengan ajik pukulannya yang paling ampuh, yaitu Isang Nolo, sedangkan Tejolak Sono memukul dengan pukulan Bojrodahono, dan puspor ini menampar dengan ajik pukulan Petit Nogo. Kini dalam keadaan marah sekali, tiga orang gagah ini sekaligus menyerang dengan sepenuh tenaga. Buk, plak, plak tiga pukulan itu diterima oleh Retna Willis yang mengerahkan kesaktiannya, dan kedua tangannya mendorong. Tubuhnya terkena hantaman tiga pukulan sakti itu dan tergetar, akan tetapi tiga orang lawannya terlempar seperti daun kering tertiup angin dan terbanting roboh keras sekali dalam keadaan pingsan. Terlalu tanda seru Bagus Seta berkelebat datang, namun terlambat karena tiga orang sakti itu telah terlempar. Melihat kedatangan Bagus Seta, Retna Willis kembali mendorongkan kedua tangannya. Bagus Seta menerima dengan telapak tangan pula. Deskini tubuh Retna Willis yang terpental ke belakang dan roboh terguling. Pada saat itu terdengar pekek nyaring sekali yang keluar dari mulut wasi Bagaspati dan tiba-tiba tempat itu menjadi gelap oleh uap hitam seperti mendung tebal. Para prajurit jenggala dan panjalu menjadi panik, apalagi ketika dari gumpalan uap hitam itu menyambar-nyambar kilat yang merobohkan banyak orang, dan terdengar desis menyeramkan dari ratusan ekor ular yang merayap-rayap dan menyerang prajurit-prajurit itu. Mereka menjadi ketakutan, menjerit-jerit dan ada pula yang lari. Bagus Seta cepat memejamkan matum mengerahkan kekuatan batinnya, kemudian bertepuk tangan tiga kali. Tepukan tangan ini menimbulkan bunyi seperti guntur menggelepar dan seketika lenyaplah uap hitam yang ditimbulkan oleh ilmu hitam wasi Bagaspati, dan ular-ular yang diciptakan wasi Bagaskolo kini ternyata hanya segenggam daun Kamboja kering. Para prajurit tidak panik lagi dan dengan penuh semangat mereka menyerbu ke atas. Bagus Seta memandang dan ternyata Retna Willis, wasi Bagaspati, wasi Bagaskolo dan Nidewi Nilamanik telah lenyap dari situ. Akan tetapi dia tidak ingin mengejar karena ia harus cepat menolong Tejo Laksono, Endang Pati Broto, dan Pusporini yang masih pingsan. Joko Pramono juga cepat menghampiri istrinya. Setelah memeriksa sebentar, Bagus Seta menarik napas panjang. Hebat sekali tenaga saktinya, akan tetapi syukur kepada Dewata bahwa dia tidak sampai membunuh ayah bundanya sendiri. Paman, harap jangan khawatir. Mereka hanya pingsan oleh getaran hawa sakti, sebentar lagi tentu siuman kembali, benar saja, tak lama kemudian tiga orang sakti itu siuman dan tidak mengalami luka. Mereka lalu memimpin pasukan menyerbu terus ke puncak Willis. Bala tentara Willis yang kehilangan pimpinan, bahkan Patih Adiwijaya juga lenyap tanpa pamit, segera membuang senjata dan berlutut, menakluk. Tejo Laksono lalu memerintahkan Liman Willis, Lembu Willis, dan Nogo Willis untuk mengatur keadaan Willis dan memulihkan keamanan, karena ketiga orang tokoh itu lebih mengenal keadaan. Kemudian ia membicarakan tentang lenyapnya Retna Willis. Apakah yang terjadi? Puteraku tanyanya kepada Bagus Setah. Bagaimana Retna Willis dapat lenyap Bagus Setah menceritakan keadaan tadi dan dia sendiri tidak tahu kemana perginya Retna Willis, kedua orang wasi, dan Nidewi Nilamanik. Seorang di antara para prajurit taklukan yang ditanya segera mengaku bahwa tadi ia melihat Retna Willis dalam keadaan pingsan dipondong pergi oleh wasi Bagaspati yang melarikan diri bersama wasi Bagaskolo, Nidewi Nilamanik dan Kipatih Adiwijaya, memimpin pasukan siluman yang terdiri dari beberapa ratus orang, menuju ke selatan. Kita harus mengejarnya. Aku amat mengkhawatirkan keadaan Retna Willis, kata Tejolaksono mengerutkan kening. Hem, bocah durhaka macam itu perlu apa ditolong? Biarkan dia bersama sekutunya yang jahat dengus endang pati broto dengan hati sakit. Tejolaksono memegang kedua punda istrinya dan memaksa istrinya bertebu pandang dengan dia. Dia jeng, betapa mungkin hati orang tua menegahkan anaknya? Aku tahu bahwa engkau pun hanya terdorong oleh kemarahan, akan tetapi di dasar hatimu, engkau amat mencinta putri kita itu, endang pati broto terseduh dan menyembunyikan muka di dada suaminya, menangis terisak-isak. Joko Pramono dan Puspor ini memandang penuh keharuan. Bagus setah menghela nafas panjang. Memang tepat apa yang diucapkan Kanjeng Rama. Kita harus menolongnya, bukan semata metu karena dia keluarga kita, melainkan terutama sekali untuk menghalangi perbuatan kejah manusia sesat seperti wasi bagas pati dan kawan-kawannya. Marilah kita mengejar ke selatan sebelum terlambat, serentak keluarga yang sakti itu berangkat mengejar, menuju ke selatan, tidak ingat lagi akan tubuh mereka yang lelah sehabis mengalami pertandingan yang dasyat itu OO, MCHDWKZ, OO apakah yang telah terjadi dengan Retna Willis? Kemana perginya? Seorang yang memiliki watak keras, angkuh, dan aneh sekali seperti darah perkasa itu memang tidak mungkin kalau melarikan diri menghadapi kekalahan dalam pertandingan. Endang Pati Broto maklum akan hal ini karena dia sendiri pun dahulu merupakan seorang wanita keras hati yang tidak pernah mau kalah atau menyerah, apalagi melarikan diri. Padahal watak puterinya lebih keras lagi, dan jauh lebih aneh. Memang Retna Willis sama sekali tidaklah melarikan diri, melainkan dilarikan oleh wasi bagas pati. Kakek ini sejak pertama kali dikecewakan Retna Willis, yaitu ketika mereka menyerbu ke jenggala dan Retna Willis tidak mau terus menduduki kota Raja Jenggala, telah menaruh curiga kepada Retna Willis. Diam-diam ia menyatakan ketidakpuasan hatinya itu kepada wasi bagas kolo dan Nidewi Nila Manik, menyatakan bahwa sungguhpun Retna Willis memiliki kesaktian yang boleh diandalkan, namun darah itu bukan merupakan sekutu yang baik dan masih mempunyai hati sungkan dan sayang kepada keluarganya, maka ia memesan agar pembantu-pembantunya berhati-hati ketika barisan jenggala dan panjalo datang menyerbu, diam-diam ia sudah mengatur siasat dengan para pembantunya, menyatakan bahwa apabila keadaan tidak menguntungkan, agar melarikan diri dan ia akan berusaha menculik Retna Willis. Maka ketika ia melihat bahwa tepat seperti dugaannya, Retna Willis yang menghadapi ayah Buddha dan bibinya itu tidak bertanding sungguh-sungguh, tidak mau membunuh mereka, bahkan tidak mau membantu kedua orang kakek melawan Bagus Setah, apalagi ketika ternyata betapa barisan Willis tidak mampu membendung penyerbuan barisan musuh yang jauh lebih kuat, Wasi Bagaspati lalu mempergunakan siasat. Dia harus mengakui bahwa menculik seorang yang sakti Mandraguna seperti Retna Willis bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi ia melihat kesempatan yang baik ketika Retna Willis terlempar dalam benturan tenaga sakti melawan Bagus Setah. Maka ia menggunakan ilmu hitamnya, membuat tempat itu menjadi gelap oleh awan hitam, kemudian secepat kilat ia mendekati Retna Willis yang roboh terguling dan masih pening itu dan menggunakan kesaktiannya untuk mengetuk tengkuk Retna Willis dengan jari tangannya sehingga darah perkasa yang sudah nanar dan tidak menyangka nyangka karena mengira bahwa kakek itu hendak menolongnya menjadi pingsan. Dengan mudah Wasi Bagaspati lalu memondong tubuh Retna Willis, kemudian pergi melarikan diri bersama Wasi Bagaskolo, Nidewi Nilamanik, dan Adi Wijaya yang telah berhasil menarik kepercayaan Wasi Bagaspati. Karena kakek ini menganggap bahwa Adi Wijaya seorang yang cerdik dan pandai mengatur siasat, pula yang telah ia ketahui sepak terjangnya semenjak menjadi patih warutama di Jenggala, maka ia tidak keragu-ragu lagi bahwa Adi Wijaya bukanlah orang setia kepada Retna Willis. Dalam hal ini, Wasi Bagaspati telah salah duga dan kembali membuktikan pandainya Adi Wijaya bermain sandiwara sehingga seorang seperti Wasi Bagaspati yang sudah kawakan dan berpengalaman pun dapat ia kelabui. Sebelah utara pantai Laut Selatan terdapat barisan gunung-gunung, yang memanjang dari barat sampai ke utara dan lajim disebut Pegunungan Seribu. Memang amat banyak gunung-gunung dalam barisan ini, sukar dihitung jumlahnya dan mungkin lebih dari seribu gunung kecil-kecil yang sebagian besar adalah gunung batu gamping. Kekuasaan alam memang hebat dan aneh. Barisan gunung seribu ini seolah-olah merupakan tanggul yang menjaga daratan Pulau Jawa agar jangan sampai diamuk ombak laut kidul yang dasyat. Sisa pasukan yang melarikan diri bersama Wasi Bagaspati bersembunyi di sebuah di antara pegunungan ini, di daerah yang tidak begitu tandus sehingga mereka dapat tinggal di sutu tanpa dapat dilihat orang dari jauh. Retna Willis yang dilarikan Wasi Bagaspati juga dibawa ke gunung kecil ini. Dalam perjalanan melarikan diri, Retna Willis telah diberi minum jamu buatan Nidewi Nilamanik yang disebut Madu Perampas Semangat, sehingga ketika Retna Willis siuman dari pingsannya, ia seperti orang yang tidak mempunyai semangat dan kemauan lagi. Ia lupa segala dan hanya menurut apa yang dikatakan Nidewi Nilamanik atau Wasi Bagaspati. Adi Wijaya yang menyaksikan keadaan junjungannya itu, menjadi gelisah dan prihatin sekali. Akan tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa dan ia setiap saat memutar rotak untuk mencari akal agar dapat membebaskan Retna Willis. Kalau saja tidak untuk memelah gadis itu, tentu dia tidak sudi ikut melarikan diri bersama Wasi Bagaspati, dan sudah pergi sendiri merantau ke tempat jauh. Namun, tak mungkin ia dapat meninggalkan Retna Willis dan kalau perlu ia berani mempertaruhk nyawa untuk menyelamatkan darah itu. Tentu saja ia tidak mau berbuat Semirono mempergunakan kekerasan, karena kalau hal ini ia lakukan, ia tidak akan berhasil menyelamatkan Retna Willis, juga berarti ia hanya akan mengorbankan nyawa dengan sia-sia belaka. Ia harus menggunakan akal, dan memang amatlah sukar untuk melawan orang-orang yang sakti dan cerdik seperti Wasi Bagaspati dan kawan-kawannya ia harus menanti kesempatan baik untuk itu. Retna Willis bersandar di batang pohon dalam keadaan terikat. Ia menundukan mukanya yang agak pucat, tubuhnya lemas dan pandangan matanya tidak hidup, seperti mati orang mimpi atau termenung dalam sekali. Ia berada dalam pengaruh jamu yang setiap hari diminumkan kepadanya secara paksa oleh Nidewi Nilamanik. Biarpun darah perkasa ini sudah tidak berdaya karena semangatnya tertutup atau seperti dirampas ramuan jamu mujijat itu, namun Nidewi Nilamanik yang gentar menghadapi kesaktian Retna Willis masih merasa perlu untuk membelanggunya. Pada saat itu, Nidewi Nilamanik duduk di atas batang pohon yang telah ditebang, bersama Wasi Bagaspati, di depan Retna Willis yang terikat di pohon. Wasi Bagaspati kelihatan muram wajahnya dan ia mendengarkan keterangan yang diberikan oleh Nidewi Nilamanik. Dia ini memang hebat sekali, kakang Mas Wasi. Semangat dan kemauannya dapat ku pengaruhi, akan tetapi nafsunya tak dapat ku bangkitkan. Sudah banyak jamu ku minumkan, bahkan madu asmara sudah banyak ia minum, akan tetapi keadaannya sama saja. Ia tidak terangsang. Lalu bagaimana baiknya dengan wajah murung Wasi Bagaspati mengelus jengkutnya? Sudah tiga hari kita berada di sini. Kalau sampai mereka datang menyusul, kita bisa celaka. Aku harus dapat menguasai bocah ini, karena dengan bantuan kesaktiannya, baru aku akan dapat menghadapi si keparat Bagus Seta, bersama Adi Bagaskolo. Akan tetapi kalau dia ini tidak dapat dikuasai, tentu celaka. Hem, siapa tahu keadaan hati bocah ini. Kalau ia membalik, mengkhianati dan melawan kita, bisa konyol kita. Daripada demikian, lebih baik ku bunuh saja dia sekarang nih. Dewi Nilamanik mengerlingkan matanya yang indah dan bibirnya yang merah merekah. Kakang Mas Wasi, dari dulu juga aku tidak suka kepadanya dan menaruh curiga. Memang ku rasa lebih baik dibunuh saja bocah ini, karena kelak hanya akan menimbulkan kesusahan saja bagi kita. Tiba-tiba Wasi Bagaspati menoleh ke arah pohon-pohon di belakangnya dan membentak, siapa di sana. Pendengaran kakek ini memang tajam sekali sehingga ia dapat mendengar suara napas Adi Wijaya yang tersentak kaget mendengar betapa Retna Willis akan dibunuh. Adi Wijaya cepat muncul keluar dan menghadap mereka, duduk di atas tanah. Saya sengaja mencari paduka, karena merasa cemas mengapa sampai sekarang masih belum diambil keputusan mengenai bocah liar ini, ia menuding ke arah Retna Willis yang masih menunduk seolah-olah tidak mendengar apa yang dibicarakan di depannya. Kalau tidak segera diambil keputusan mengenai dirinya, tentu akan berbahaya sekali. Saya berani bertaruh bahwa saat ini pihak Panjalu dan Jenggala tentu sedang berusaha keras untuk mencari kita dan menolongnya. Wasi Bagaspati termenung dan mengomel, memang aku dan Nidewi sedang membicarakan tentang dia. Aku mengambil keputusan untuk membunuh saja bocah ini sambil berkata demikian. Kakek itu menatap wajah Adi Wijaya dengan penuh perhatian, amat tajam dah seolah-olah hendak menjenguk isi hati Adi Wijaya. Laki-laki ini menekan keras batinnya yang terguncang dan dia menggeleng-geleng kepala. Kalau saja ia tidak berguna, memang lebih baik dibunuh. Akan tetapi kalau dia dibunuh, rencana kita akan macet semua, Seng Wasi. Kita sudah kehilangan banyak tenaga pembantu yang cakep, bahkan Cekelwi Sangkoro pun sudah gugur. Bocah ini merupakan tenaga yang amat cakep, memiliki kesakitan yang kiranya akan dapat menandingi bagus setah. Kalau dibunuh, berarti kita merugikan diri sendiri, hem, kalau begitu, menurut pendapatmu bagaimana baiknya sejenak Adi Wijaya bingung. Dia pun tidak tahu bagaimana baiknya dan tadi ia mengeluarkan kata-kata itu hanya untuk mencegah gadis ini dibunuh. Otaknya bekerja cepat. Pokoknya asal gadis ini terhindar daripada bahaya maut lebih dulu, pikirnya. Bukankah saya telah menganjurkan agar paduka menundukkan dia dengan pengaruh kesaktian paduka, agar dia menjadi istri paduka sehingga dengan demikiannya akan membantu segala usaha paduka dengan penuh kesetiaan. Ah, usaha itu telah kami lakukan, katani Dewi Nilamanik sambil memandang wajah Adi Wijaya yang masih tampan dan gagah itu. Sudah banyak obat guna-guna kemasukan, akan tetapi agaknya dasar hati bocah ini masih terlalu kosong dan bersih sehingga tidak mempan. Jamu-jamu perangsang pun tidak ada gunanya, agaknya dia tidak mempunyai nafsu berahi Adi Wijaya memandang Nidewi Nilamanik dengan hati ngeri dan bulu tengkuk meremang. Betapa cantiknya wanita ini dan dia sendiri sudah beberapa kali merasakan kelembutan dan kenikmatan bersama wanita cantik ini berenang dalam cinta, bersama-sama mereguk madu asmara yang memabukan. Betapa indah sepasang metu itu, betapa menggairahkan dan menantang mulut yang merah itu, betapa halus kuning kulitnya. Akan tetapi betapa keji hatinya. Teringat Adi Wijaya akan buah manga yang melihat kehalusan dan warna kulitnya menimbulkan gairah, akan tetapi yang kemudian ternyata betapa dibalik kulit yang halus kemerahan dan sedap maunya itu tersembunyi daging busuk yang masam dan banyak kulatnya. Betapa pun benci hatinya mendengar perlakuan wanita ini terhadap Retna Willis, ia memaksa diri tersenyum dan berkata, Nidewi, dan Seng Wasi. Betapa pun juga, harus diusahakan agar bocah liar ini dapat tunduk dan menurut kepada paduka. Dengan kekerasan kita gagal, namun kalau dia ini dapat dikuasai, kemudian secara halus paduka, dibantu oleh Seng Wasi Bagaskolo, dan Retna Willis ini mendatangi Panjalu dan Jenggala, membunuh para tokoh yang berkuasa di sana, saya kira tidak akan sukar lagi kalau kemudian kita mengerahkan barisan untuk menaklukan dua kerajaan itu. Saya sendiri sanggup untuk menghimpun pasukan yang cukup besar, akan tetapi bagaimana? Dia tidak mudah dipengaruhi guna-guna. Kata kakek itu kehilangan akal karena belum pernah ia menghadapi seorang korban yang begini ulet seperti Retna Willis. Mengapa tidak dapat, Seng Wasi? Saya pernah menyaksikan pengaruh gaib yang datang mempengaruhi jiwa para wanita di waktu diadakan upacara pemujaan Seng Batari Durgo. Mengapa tidak mengandalkan kekuasaan dan bantuan Seng Batari? Anda kata pengaruh gaib itu masih tidak mempan, paduka dapat melakukan kekerasan dan saya rasa, sekali dia ini telah paduka renggut kehormatan tubuhnya, kemudian saya sendiri akan mempengaruhinya dengan nasihat-nasihat, percayalah, dia boleh dibebaskan dari pengaruh jamu perampas semangat dan dalam keadaan sadar itu dia tentu akan tunduk. Kalau dia, biarpun terjadi di luar kehendaknya, telah menjadi istri paduka, dan mendengarkan nasihat-nasihat saya, kiranya dia akan melihat kenyataan bahwa tidak ada jalan lain baginya kecuali melanjutkan cita-citanya dengan bantuan paduka Seng Wasi, Wasi Bagaspati mengangguk-angguk dan lenyaplah sedikit kecurigaannya terhadap Adi Wijaya yang muncul secara tiba-tiba itu. Kurasa benar apa yang ia katakan itu, nih Dewi. Buatlah persiapan, malam nanti kita adakan upacara pemujaan Seng Batari dan kita lihat hasilnya akan tetapi, malam hari ini bulan belum purnama, kakang Mas Wasi, dan pengaruh hikmat itu tidaklah amat kuat, tidak apa. Kalau terlalu lama ditunda, khawatir terlambat. Siapa tahu bagus setah sudah mencari sampai dekat tempat ini. Andai kata tidak berhasil, masih belum terlambat untuk membunuhnya demikianlah. Pada malam hari itu, di sebuah lapangan terbuka di puncak gunung kecil, dikelilingi pohon-pohon jarang yang tumbuhnya tidak subur di daerah kapur itu, diadakan tari-tarian seperti biasa dilakukan pada upacara pemujaan Seng Batari Durgo. Sebuah arca batari Durgo berdiri di sudut, di samping kiri kursi tempat duduk Seng Wasi Bagaspati. Karena mereka tidak ingin menarik perhatian, maka dalam upacara tari-tarian ini tidak diitingi suara gamelan, melainkan diiringi suara wanita-wanita cantik bertembang dengan tepuk tangan dan berkerincingnya gelang kaki. Upacara tari-tarian ini amat sederhana, akan tetapi karena sekali ini yang menari-nari, di samping tiga orang gadis cantik, juga diikuti oleh Nidewi Nila Manik sendiri yang ternyata amat pandai menari dengan pakaian setengah telanjang sehingga tampak lekuk lengkung tubuhnya yang menggeirahkan dan amat mengherankan karena usianya yang sudah tua itu ternyata tidak menghilangkan keindahan tubuhnya, maka tari-tarian itu amat menggeirahkan. Selain Nidewi Nila Manik dan tiga orang pembantunya, juga tampak seorang gadis yang amat cantik jelita, kecantikannya cemerlang dan menyuramkan kecantikan wanita lain, bahkan Nidewi Nila Manik kelihatan tidak menarik. Akan tetapi sungguh sayang, kalau Nidewi Nila Manik dan tiga orang pembantunya menari-nari dengan gerakan lemah gemulai dan menimbulkan rangsangan berahi dengan gerakan-gerakan leher, pundak, perut, dan pinggul, adalah darah cantik ini menari-nari dengan gerakan lucu dan kaku. Dia bukan menari, melainkan bersilat. Kalau empat orang penari lain melakukan gerakan dengan lengan lemah seperti orang melambai dan mengajak disertai senyum memikat, darah ini menggerakkan tangan ke depan dengan kaku, jari-jarinya terbuka dan bukan melambai, melainkan lebih tepat memukul atau menampar musuh. Kalau penari yang membuang sampur ke sisi dengan gerakan lincah dan mat mengerling mulut tersenyum, darah ini membuang lengan ke sisi dengan gerakan cepat seperti orang menangkis pukulan atau tendangan lawan. Darah cantik jelita yang memiliki tubuh indah menggairahkan seperti bunga sedang mekar atau buah sedang ranum ini bukan lain adalah Retna Willis. Ni Dewi Ni Lamanik menari-nari di depan Retna Willis, membujuk-bujuk dan memberi contoh gerakan tari yang dikuti dengan patuh oleh Retna Willis dengan gerakannya yang kaku. Dari tempat duduknya, Wasi Bagaspati yang mengenakan pakaian merah serba baru itu memandang penuh perhatian dan ia tersenyum gembira. Biarpun tarian darah perkasa itu tidak indah, namun gerakan-gerakan tubuhnya membayangkan kelemasan dan kelembutan yang tersembunyi tenaga mujijat. Melihat betapa mulut yang segar dan manis itu mulai tersenyum-senyum dengan hati Girang Wasi Bagaspati mengerti bahwa biarpun tidak sepenuhnya, namun darah itu mulai terkena pengaruhi hikmat geirah nafsu berahi yang amat merangsang di saat itu, terbawa oleh asap dupa dan dibangkitkan oleh tari-tarian yang membayangkan dorongan nafsu berahi. Ia akan berhasil, pikirnya. Kalau Retna Willis menyerahkan kehormatannya tanpa paksaan, tentu darah ini setelah sadar akan tunduk dan mudah ia kuasai. Tari-tarian mencapai puncaknya menjelang tengah malam. Ni Dewi Ni Lamanik yang mengerahkan aji mantra guna-guna sambil menari-nari menyentuh, mengelus dan membelai bagian tubuh Retna Willis yang mudah terangsang, untuk membangkitkan berahi gadis itu. Suasana di situ penuh dengan pengaruh mujijat sehingga Adi Wijaya sendiri yang duduk menonton, tak dapat menahan getaran yang merangsang dan membangkitkan nafsu. Ia memandangi penari-penari itu dengan metelapar dan liar seolah-olah hendak di lahapnya tubuh-tubuh yang montok setengah telanjang itu. Akan tetapi kalau ia melihat Retna Willis, seketika nafsu berahinya lenyap terganti rasa gelisah. Ia menanti saat sebaiknya untuk bertindak. Sampai malam ini, ia telah berhasil menyelamatkannya wa gadis pujaannya itu, sehingga tidak sampai dibunuh. Akan tetapi ia tahu bahwa nasib yang lebih mengerikan menanti diri Retna Willis dan ia harus merenggut darah itu dari tangan wasi bagaspati, kalau perlu ia akan berkorban nyawa. Retna Willis yang menjadi murid nini bumi garba dan sudah digembleng dengan segala macam ilmu, yang keras hati dan berperasaan dingin, betapapun juga hanya seorang manusia dari darah daging. Kini ia berada di bawah kekuasaan yang tidak wajar, di bawah pengaruh jamu perampas semangat sehingga ia seperti orang kehilangan ingatan dan kemauan. Kemudian, di bawah hikmat malam pemujaan Seng Batari Durgo yang seperti ayunan ombak laut memabukan, perlahan-lahan ia hanyut dan terbawa, apalagi ditambah belain-belayan tangan Nidewi Nilamanik, mendengarkan bisikan-bisikan tentang cinta nafsu, tentang kenikmatan badani, ia makin hanyut dan sepasang matanya mulai bersinar-sinar dan seperti matu orang mengantuk, tanda bahwa ia mulai terangsang. Sambil menari, Nidewi Nilamanik memberi isyarat kepada wasi bagaspati yang tertawa lebar, bangkit berdiri dan menghampiri tempat tarian, mendekati Retna Willis dan memegang tangan gadis itu yang memandangnya dengan metu sayu. Marilah, Retna Willis, marilah istriku yang tercinta. Mari kuberikan cintaku untuk memuaskan dahaga hatimu, ia berkata lalu menuntun Retna Willis turun dari tempat tarian menuju ke sebuah pondok yang dibangun di tempat itu. Retna Willis hanya menurut saja, kedua lengannya masih bergerak-gerak seperti orang menari, tidak membantah sedikit pun juga seperti seekor domba yang dituntun ke tempat penyembelihan. Perbuatan wasi bagaspati ini seolah-olah merupakan pertanda bagi para penari dan yang hadir di situ untuk mulai dengan pesta gila-gilaan. 30 orang wanita Anggauta pasukan Nidewi Nilamanik menyerbu ke tempat tarian-tarian diikuti Anggauta pasukan pria dan mereka mulai menari sambil berpelukan, berdekapan dan berciuman. Nidevil Nilamanik sendiri yang sudah terangsang hebat, mencari-cari dengan pandang matanya. Akan tetapi Adi Wijaya yang dicarinya tidak tampak di situ, maka ketika wasi bagaspati tanda seru. Ia pun balas memeluk leher kakek itu sambil mengeluarkan suara merintih seperti seekor kucing di elus-elus punggungnya. Seng wasi bagaspati tanda seru. Selaka tanda seru pintu pondok itu didorong terbuka dari luar oleh Adi Wijaya. Wasi bagaspati yang sudah membuka jubahnya itu cepat membalikan tubuh dengan sikap marah karena terganggu. Ia mengikatkan lagi ikat pinggangnya di luar jubah dan membentak, keparat, Adi Wijaya. Apa kehendakmu Adi Wijaya melirik ke arah Retna Willis yang tergolek terlentang di atas pembaringan dan diam dia mengucap syukur bahwa ia tidak terlambat, hanya selendang yang tadi menutupi dada Retna Willis yang sudah terbuka. Gadis ini memejamkan matu dan bibirnya tersenyum lebar. Selaka, Seng wasi, ada serbuan, dipimpin oleh Bagus setah. Mereka, mereka datang dari lereng di timur, cepat, biar saya berusaha menyadarkan Retna Willis dan membujuknya agar ia dapat membantu kita sialan tanda seruasi bagaspati mendengus, lalu melompat ke pintu, akan tetapi ia teringat, mengeluarkan sebungkus obat dari saku jubahnya kepada Adi Wijaya, Nih, kau sadarkan dia dan bujuk sampai dia dapat membantu lalu tubuhnya berkelebat keluar dari pondok. Adi Wijaya cepat menghampiri Retna Willis, dengan jari-jari tangan gemeter ia memasangkan kembali selendang menutupi dada yang terbuka itu, kemudian membuka bungkusan obat dan setengah memaksa membuka mulut Retna Willis, menuangkan isi bungkusan yang berwarna bubuk putih ke mulut darah itu. Retna Willis tidak membantah, dan sambil tersenyum menelan obat itu dan lengannya yang halus itu merangkul leher Adi Wijaya. Aduh! Gusti Puteri, sadarlah, ah, lekas sadar dan mari lari bersama hamba dengan halus ia melepaskan rangkulan lengan itu dari lehernya, menarik tangan Retna Willis bangkit dan turun dari pembaringan, kemudian terus menyeretnya keluar. Ketika Retna Willis terhuyung seperti orang lemas, bahkan kini matanya dipejamkan dan napasnya menjadi panjang teratur seperti orang tidur, ia cepat memondong tubuh Retna Willis dan membawanya lari keluar, menghilang di tempat gelap. Wasi Bagas Pati dengan marah menendangi para pengikut yang sedang bermain asmara secara tidak tahu malu di sembarang tempat, bahkan menyeret bangun Wasi Bagas Kolo dan Nidewi Nilamanik dari bawah pohon di mana kedua orang itu tenggelam dalam lautan cinta berahi. Bedebah semua! Keparat Sembrono, tidak tahu ada musuh menyerbu. Cepat, siapkan semua orang. Bagus Seta dan pasukannya menyerbu dari lareng di timur. Cepat bentakan Wasi Bagas Pati ini mengagetkan semua orang. Disebutnya nama Bagus Seta sekaligus mengusir semua rangsangan berahi yang mempengaruhi mereka dan kini mereka sudah meloncat bangun dan siap bertempur OO-0-DW-0-O-O. Terima kasih telah menonton!